Pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat dan tidak mencapai korun. Sesuai dengan saran-sarabat DPRT kemudian sahabat nomor 1, tahun 2018, pasal 151 ayat 1, kurusi dan ayat 3. Korun tidak terkenal, maka rapat pemerintah di Junda selama 1 jam kedua, dimulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Tiga selanjutnya, penundaan Negeri Caput, rapat paripurna di Buka Kembali pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat dan kembali tidak mencapai korun. Dengan berniat berdasarkan peraturan asal 151 ayat 1, kurusi dan ayat 3. Korun juga penuh-penuh terpenuhi, maka isinan rapat menunda rapat paling lama 3 hari atau sampai waktu yang ditetapkan badan pusawaran. Empat, sesuai dengan ketetakatan pertama dalam rapat perimpunan DPRT dan penandasanganan antara kesempatan antara perimpunan daerah Pada Sampas dengan DPRT Kembali Sampas tentang kebijakan umum agara dan lapor prioritas anggaran sementara akhirnya di Kembali Sampas tahun agara 2020, ini bisa mencimpulkan bahwa rapat paling purna DPRT disetapkan dalam rapat badan pusawaran. Lima, berdasarkan hasil rapat badan pusawaran, bahwa rapat paling purna pada tangan-tang-tang-tang-tang-tang antara perimpunan daerah Pada Sampas dengan DPRT Kembali Sampas tentang kebijakan umum agara dan pelakor prioritas anggaran sementara aktiviti Kembali Sampas tahun agara 2020 dilaksanakan pada tanggal 6 September tahun 2019.